Halo semuanya, selamat menikmati di channel Guling Football Bersama saya Gulam, di video kali ini kita akan melanjutkan Series eFootball Team Unlocker 3.1 Mungkin ini adalah page yang paling kalian tunggu-tunggu ya Dari Bogot36, respect Bogot36 Yang telah memberikan eFootball Team Unlocker kepada kita semua Apa pasti perlu dijelaskan ya, apa itu Team Unlocker? Mungkin perlu ya Jadi, Team Unlocker adalah page atau mode yang berguna untuk membuka seluruh database Konami Ke kantor, sehingga di kantor-kantor nanya cat Tapi, base team yang ada di eFootball sebenarnya Seperti kita tahu ya, eFootball itu cuma menghadirkan Liga Inggris MU Arsenal doang Liga Spanyol Barca doang Spanyol, eh Italia, nggak ada Juventus, nggak ada tim-tim lainnya Nah, kalau kalian pakai patch ini atau mode ini Kalian bisa pakai semua timnya Meskipun agak ribet, tapi nggak apa-apa Harus ada perjuangan ya Dan, hardingat, attention Please, ini untuk offline doang Jadi, nggak bisa dipakai buat main online Ada pertanyaan-pertanyaan template kayak Bang, kalau kita pakai ini, terus pakai internet Apakah bakal ke-band? Tentu saja tidak Karena, Bogot36 ini pinter ya Dia udah langsung nge-block server dari Konaminya Buat, ee... Jadi nggak tersambung aja gitu sama Konaminya Jadi nggak anti-band-band club ya Tapi ya, sayangnya ini nggak bisa dibandingin buat online Ini cocok untuk main offline Barang temen kalian gitu, misalnya Ya, gitu-gitu doang ya Kemudian ini udah patch paling laku sih Di video saya, setelah-setelah di channel ini gitu Oke, nanti saya hantumin link-nya di deskripsi Kalian download di sini Nah, kayak gini Bentuknya ada 277 MB Saya udah download kebetulan Kalian ekstrak dulu aja Ekstrak ya Ekstrak Ekstrak to eFootball boleh Ekstrak here boleh Ekstrak files juga boleh Nah, kayak gini TAK! Udah beres Nah Abis ini ngapain, Bang? Tahan, tahan Jangan dulu langsung di-copy Apa yang ada di dalam sini Kita bikin dulu backup-annya Cara buat backup-annya gimana, Bang? Kayak gini caranya Kalian buka masuk ke channel eFootball Eh, ke channel Ke tempat folder Dimana kalian nyimpan eFootball Terus kita lihat ya Di sini dia masukin DT250 konsol Kalau CPK Jadi kita cari dulu Di CPK DT250 Nah, ini kita copy Simpan di tempat yang aman Yang bisa kalian Jangkau ya Kalau kalian butuh Nah, saya simpan di video misalnya Biar cepat gitu Terus Apalagi yang di backup Dia ngasihin eFootball ini Oke, kita ambil juga eFootball ini Kita copy di video Nah, kayak gitu ya Jadi Kalau ada apa-apa Misalnya kalian mau main online lagi Kalian tinggal pasangin ini Sama ininya juga Itu, teman-teman Jadi ingat Jangan lupa di backup Oke Kalau udah Kita tinggal copy Ke tempat eFootball yang tadi CPK di sini Replace EFootballnya di sini Replace juga Oke Udah Kelar ya Gitu doang Jadi ingat Jangan lupa backup Itu aja sih sebenernya Pentingnya Langsung aja kita coba Moment of truth Ke gamenya Let's go Nah Kenapa saya nggak kuning Eh, kenapa saya nggak biru gini Jadi Sebelumnya saya udah pasang Evo mode ya Ada videonya di sini Sini Nah, jadi Kalau kalian pakai itu Nanti Lisensi timnya Bisa dapat Nanti saya tunjukin Jadi ini Page sangat direkomendasikan EFootball Ultiman Locker ini Buat pakai E-Page Atau Evo mode Soalnya Jadi timnya ada lisensinya Lebih asik gitu Main sama teman kalian Nama-namanya Nggak kayak Manchester Rain Manchester Blue Gitu-gitu Nah, udah kan masuk Ini kita udah Terputus Sama online Servernya Konami Nah Kita Cara pasangnya Jangan langsung masuk Tapi kita pilih Ke ekstra Ngapain bang Ke ekstra Nah, kalian masuk ke latihan Kan saya main dulu Kan saya niatnya mau main Bukan mau latihan Ya, dengerin dulu Dengerin dulu Oke Nah, kayak gini ya Nah, udah nih Sini kan saya pakai Bentar Kita start dulu Terus kita pindah ke pengaturan Nih Slide kotak Masuk ke pengaturan latihan Nah Kali ke bawah Nah, disini ada kandang Ada tandang Kalian pilih tim yang kalian mau Nah, misalnya kayak gini ya Nih, udah Kenapa logonya kayak gini Supaya kita dapat lisensi dari Page Evo Mode Ya Nah, misalnya kayak sini Nih Nah, sebenernya Konami itu banyak Timnya Cuman nggak tahu kenapa Cuman dikasih segitu ya Ke kita Jadi, misalnya kita pilih Tim Liga Inggris nih ya Yang nggak ada Yang nggak dikasih nih ya Sama Konami Chelsea Nggak ada kan Chelsea Kita pakai Tandangnya kita pakai tim dari Liga Liga Italia Liga Liga Sepanyol Ya Atletico Martin Dikasihkan sama Konami Cuman barakat doang Nah, kita pakai Terus Udah dipilih Kalian keluar Kembali Kembali Nah Antilide ini timnya kan Bakal ganti Berubah jadi tim yang udah Kalian pasang tadi Chelsea Nicholas Jackson Kaler Cicayido Nah Terus kalian keluar latihan Nah Oke Nah, kalau udah kalian pasang Tim-tim yang tadi Oke Tinggal masuk ke laga Nah, ke laga percobaan Lihat Otomatis tim yang ditampilkan Itu tim yang tadi Kalian pilih Di latihan Ada Chelsea B Sama Madrid Rosas RB Ya, pemain-pemainnya Kita lihat nih Ntar Pengaturan ini bisa dirubah nggak Tidak bisa Oke Nah, untuk jersey-nya nih Ini jersey resmi kan Dari Chelsea ya Ini dari bantuan Evo mode ya Kalau disini Kalian juga bisa pake Dari E-page ya Bebas Kalian timman aja Kalian bisa cari aja Videonya di saya Nah Muen-muennya Udah muka-mukanya Mudrik Kaleher Enzo Nicholas Jason Sterling Udah hampir semuanya Baru Ini dari konominya Sebenernya konominya tuh ada ya Nggak tau kenapa Dia Nggak mau bagi-bagi Oke Nah Ini untuk Swordboard-nya juga Dari Evo mode Kalian bisa Pilih ya Nanti dari Evo mode Atau ada di custom Swordboard Di videonya Ada disitu Nah Saya nanya lagi kan Bang Kenapa ininya Yang nggak ini Nggak ada namaan Sama nggak ada skornya Nah Cara atasinnya Kalian keluar dulu Akhir laga Terus kalian masuk lagi Nah Terus kalian masuk lagi Nah Kalau kalian udah masuk lagi Nanti Akan ada Papan skor sama namanya Kenapa begitu Bang Nggak tau Emang dari Bogot36nya Kalian Atau nggak Keterbatasan mungkin Jadi ini caranya Agak ribet Bang Maksudnya Kalau mau ganti tim Gimana Ya Cara Ngelakuin Cara yang tadi ya Cara yang sama Kayak tadi Pilih timnya Di latihan Kalau kayak gitu Ribet itu Bang Ya emang Ribet sih Cuman Ini game gratis Gimana lagi Gitu ya Jadi yaudah Kalau kalian mau berbayar Ya beli Ya FC Atau nggak pengen Bajakan Di PS 2021 Kalian Ini buat orang-orang Sabar kayaknya Ini Di football ini ya Tercipta untuk Orang-orang sabar Kayaknya lebih ringan ya Dibanding originalannya Kita coba Satu break Apakah bisa masuk Sterling Yah Nggak masuk Oke Jadi segitu aja dulu Untuk Video dari E-page E-page E-football Timan Locker Ini Mode-mode Surga Buat para Pecah pemain Offline Jangan lupa like Share Subscribe Bagian Ke para Pecinta e-football And See you in another video Bye-bye Bye-bye